Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo social lovers Selamat datang di youtube channel saya Jan Sedap Berjumpa lagi dengan saya Resi Kali ini Resi akan memberikan tips Gimana sih cara membuat lumpia basah Membuat lumpia basah memang gampang banget ya Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dalam proses pembuatannya Nah apa aja sih Tapi sebelum lanjut ke videonya Untuk yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe Like videonya dan juga bagikan ke semua sosial media kalian Oke sekarang langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama cara membuat isian lumpia basah Isian lumpia basah bisa bermacam-macam nisa silver first Bisa sayuran, telur, daging giling, dan lain-lain Bedanya dengan lumpia goreng Isian lumpia basah tak perlu ditumis sampai kering betul Tapi tidak boleh terlalu basah juga Jadi supaya nggak bocor Kali ini kita membuat lumpia basahnya dengan rebung, toge, ebi, dan juga telur Rebungnya ini kita gunakan rebung kaleng yang sudah diiris korek api halus dan sudah diseduh Untuk membuat isiannya tinggal ditumis aja semua bahan dan bisa kita sisikan untuk melanjutkan membuat kulit lumpia basah Yang kedua cara membuat kulit lumpia basah Untuk membuat kulit lumpia basah kita campurkan bahan-bahan berupa tepung terigu, tepung sagu, telur, garam, dan juga santan Kita menggunakan santan supaya rasa kulit lumpia itu lebih gurih Kalau tidak ingin adonannya bergerindil, saslovers juga bisa mengayak tepung terigu dan juga tepung sagunya terlebih dahulu Setelah adonan kulit jadi, tuang adonan dengan sendok sayur ke atas wajan anti lengket Masak sampai matang lalu diangkat Yang ketiga cara melipat lumpia basah Tahap selanjutnya adalah melipat lumpia basah Pertama kita siapkan kulit lumpia lalu sendokkan isiannya di pinggir kulit lumpia Isiannya disesuaikan ya saslovers, jangan terlalu banyak supaya lumpia tidak bocor Setelah menyendokkan isiannya, kita lipat bagian kiri dan juga kanan Selanjutnya kita lipat bagian atas dan kita gulung Itu tadi tips bagaimana cara membuat lumpia basah Mudah banget ya saslovers, jadi langsung aja praktekkan di rumah tipsnya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel saya Jansedap Sampai bertemu di tips-tips lainnya, bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye Sub indo by broth3rmax